Tebi itu kan versi retail, tapi ini versi outletnya Dan udah pasti ini harganya good deals banget Hai, welcome and welcome back to Eka India's channel Dan di video kali ini udah pasti ya Ada beberapa juga yang sempet DM aku buat tanyain Jadinya aku beli apa di Valerys Closet di video aku sebelumnya Kalian yang belum nonton wajib nonton dulu Jangan tanya ini tasnya beli dimana? Terus harganya berapa? Lokasinya dimana? Udah ada di tas lengkapnya di video aku Boleh langsung di klik dulu Akhirnya aku sempet juga bikin video ini Dan untuk kalian yang bertanya-tanya jadinya aku beli apa? Terus di harga berapa? Dan kondisinya gimana? Yuk langsung aja kita ke videonya sekarang Eh, tapi jangan lupa untuk di like dulu videonya Dan subscribe my youtube channel Thank you, let's go Dan ini dia Coach Georgie Jadi ini yang aku beli Akhirnya aku pilih ini di Valerys Closet Tapi jujurly ini aku beli pro love vlog Jadi Valerys Closet yaitu dari base dealernya 10 yang di lantai 1 Ini dengan kondisi yang menurut aku super duper like new Dengan kondisi fisiknya tuh sama sekali kayak gak ada Gak ada baret, gak ada kikis atau apapun Gak ada scratch juga Ini bagus banget jadi masih kayak terawat gitu Cuma memang namanya juga kita beli pro love ya kan Udah pasti ada kayak bekas pemakaian Entah baret, entah scratch, entah kayak baret di hardware Kayak gitu-gitu menurut aku sih udah software so good banget Wajar banget Namanya juga kita udah pernah pake gitu Kayak kita pake tes sendiri aja Udah pasti kayak gak sengaja Ternyata tiba-tiba baret atau kegesek apa gitu kan Yaudah namanya juga harganya juga kan beda sama kita beli harga baru ya kan Menurut aku sih ini udah good deals banget Dengan harga yang segini Tapi aku dapet tes ini tuh Dengan perbedaan harga barunya Itu kurang lebih 1 juta sampai 1 juta seratus Lebih murah ini Dengan kondisi masih bagus beb Next langsung aja kita review produknya Ini Coach Georgie Ini adalah dupe dari versi outletnya dari Coach Tebi Tebi itu kan versi retail Tapi ini versi outletnya kayak gini Ini untuk saiznya sih menurut aku sama aja Kayak Tebi ya Cuma bedanya di sini aja sih Untuk Tebi kan dia hanya lambang atau logo C aja disini Kalau Georgie ini pake logo Coachnya tuh kuda Kayak gini loh Tapi untuk bahan atau segala macemnya sih Memang udah pasti ada perbedaan mungkin ya sedikit Untuk details bahannya dari outlet dan juga dari retail Jadi untuk kalian yang pengen beli barang outletnya Coach Itu udah bagus banget Itu gak main-main gitu Sekelas Coach itu gak mungkin ngasih yang Ala-ala abal-abal tuh It's impossible banget sih menurutku Karena aku udah pake Coach Ada juga yang mini Lily Itu kan aku udah pernah review mungkin sekitar 1 tahun yang lalu ya Itu masih bagus banget 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 Bahkan ada juga yang hardwarenya kayak pudar Tapi punya aku alhamdulillah banget Masih bagus sama sekali gak ada pudar gak ada scratch juga Lanjut kita ke Georgie Ini kurang lebih untuk size-nya panjangnya tuh kurang lebih ya 20-25 cm Terus untuk tingginya ini kurang lebih 10-15 cm Dan untuk ketebalan tasnya Antara 5-7 cm-an sih Jadi memang ini tasnya menurut aku dipake Atau dibuat, dipergunakan tuh untuk kayak yang simple-simple aja Gitu Dipake ke acara formal Ini biasa bisa masuk masih oke Untuk daily nih oke-nya tuh Untuk kita bawa barang-barang yang esensial aja Gak bisa tuh kita bawa barang yang banyak banget Kayak gitu tuh gak bisa banget Karena dia udah segini aja gitu Atau kalo kalian pengen bawa lebih-lebih barang Itu bisa disiasatin kalian gak perlu bawa dompet lagi Tampakan depannya kayak gini Jadi ini adalah Georgie yang rivet ya Disini tuh Jadi disini kayak ada paku-pakunya gitu Ini full Dan ini warnanya black Kayak gini Dia juga ada yang warna terracotta Ada yang blacknya Nah ini pake silver hardware Jadi ini masih kayak santai banget gitu Tasnya dipakenya Tuh cakep ya Ini juga kalo misalnya gak ada kikisnya Kayak gini Dan ini dapet tag pouchnya udah pasti Kayak gini Terus ini dia dapet dua long strap Ini long strap yang pertama Ini yang kita pake untuk handbag atau shoulder bag Ini masih nyaman banget Terus dapet juga long strapnya Dan ini bagian belakangnya Ini full sama signature pouch Untuk Georgie ini banyak banget variannya Ini signature nya seperti ini ya Dia ada pocketnya juga Ini pocketnya muat untuk handphone ya Dan untuk Georgie ini punya banyak banget Warna dan juga motif ini yang signature Ada juga yang polosan Ada yang polos full leather gitu Pokoknya warna-warni ada yang multi color Color blocking kayak gitu Banyak banget warnanya Dan semuanya cantik-cantik banget sih Menurut aku Jadi ini bahannya adalah Bahan signature canvas Mix sama bahan leather Disini Ini full leather Di bagian sampingnya Dan juga depan Dan untuk bagian dalamnya Ini pake magnetic closure ya Oh kayak gini Dan untuk bagian dalamnya Ini pake Microswet Tuh halus banget Lembut banget Ini udah bagus banget Bagus banget sekelas outlet Pake microswet itu Menurut aku juara sih Dan ini untuk bagian dalamnya Seperti ini Jadi disini ada compartment juga Ada pocketnya Dan disini main compartmentnya Aku isi untuk long strapnya Ini dia long strapnya Bahannya full leather ya Polosan hitam Dengan silver takuan seperti ini Bagian dalamnya full sama microswet Terus disini ada cratenya juga Udah pasti Terus ada zip pocketnya ya disini Kelihatan gak sih zip pocketnya tuh Kelihatan ada zip pocketnya Dan disini microswetnya tuh Warnanya tuh dark brown Jadi kayak mewah banget gitu loh Tuh cakep banget Ini bagian dalamnya seperti ini Jadi menurut aku ini Muat dua handphone Atau satu handphone sama dompet Terus muat tisu disini juga Udah sih itu aja Bener-bener cuma essential aja Kayak dompet sama handphone aja gitu Atau mungkin diselipin parfum Atau lipstick masih oke banget Masih muat Tapi kalau lebih dari itu Menurut aku ini sih udah gak muat Jadi gak bisa ditutup gitu Tasnya sayang banget kan Dan ini bagian strapnya Bahannya leather juga ya Sama-sama kayak long strapnya Dan untuk BX dealer sendiri Karena aku beli pre-love Aku kasih tau ya Ini harganya tuh jauh lebih murah Satu juta sampai satu juta seratus Lebih murah dari harga barunya Tapi dengan kondisi yang memang Agak little Minus Sedikit Sangat-sangat-sangat Sedikit Dimana? Disini As you can see guys Disini tuh kayak ada Apa sih Kayak hardware-nya Ini tuh kayak kegores gitu loh Kayak disini ada kegores Dan juga ada di Keknetnya tuh Kelihatan gak ya? Tuh disini nih Kelihatan tuh kayak udah Barat-barat gitu Namanya juga udah dipake ya kan Karena untuk bagian leathernya Ini software so good Aman banget 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 Kayak mulus banget gitu Gak ada sama sekali Scratch Kikis Atau apapun Ini gak ada Bener-bener kayak terawat banget Ini ownernya Dan udah pasti ini Harganya good deals banget Jadi untuk kalian yang mau beli Tas pre-love Menurut aku Harus pinter-pinter pilih Yang pertama Pinter pilih dari brandnya Yang kedua Pinter pilih dari all shopnya Dan juga yang ketiga Dari produknya tersebut Jadi tas pre-love itu Menurut aku Bukan suatu tas bekas Yang kayaknya Agak gengsi Untuk kita beli Gitu Gak gitu juga say Kalau kita mampunya beli tas pre-love Atau tas pre-lovenya sendiri Memang masih kondisi bagus banget Itu yaudah Kenapa gak kita beli aja Gak usah gengsi-gengsi juga Ya gak sih? Terus juga Untuk tas pre-love sendiri Semuanya tuh pre-love Yang udah dipake Ada juga yang kayak Bener-bener masih kayak baru banget Atau 1-2 kali pake Atau juga ada Masih bener-bener Masih tersil Masih tersegel Masih belum sempet dipake Tapi udah pengen ganti tas si ownernya Jadilah dijual Yaudah Gak apa-apa Itu malah beruntung Kalau aku menurut aku kayak gitu Jadi ada juga yang kayak Gengsi banget ya Orang beli tas pre-love Menurut aku sih Karena itu salah satu cara Yang tes impian Tapi dengan harga yang masuk ke budget kita tuh Ya itu dia Tes pre-love Menurut aku Karena sebetulnya Kenapa aku pilih ini Sebetulnya tuh aku udah Aku tau Valor Skowen udah lama Terus dia juga tiba-tiba Waktu itu sempet kayak Ada bikin Akun khusus untuk pre-love bag Jadi dia menampung juga pre-love bag Namanya si bag dealer itu Terus disitu kondisitasnya tuh Bagus-bagus banget Dan aku udah liat Keseluruhannya dong ya kan Kalian kalau mau tau Kayak gimana Langsung ke videonya ya Langsung mampir nih Kondisinya tuh banyak banget Yang masih baru Tapi dengan harga pre-love tuh udah Juara banget sih Lumayan banget perbedaannya ya Nah ini kalau kita pake Jadi kayak shoulder bag tuh Kayak gini tuh Ini tuh enak banget Jadi nyaman juga loh Karena nih talinya juga Agak lumayan panjang ya Gak yang terlalu ngepas banget Tapi masih agak Ada space gitu Disini tuh enak Jadi dipakenya tuh Masih nyaman Kayak tas yang Kondangan able juga Kalau pergi sendiri tuh Ini udah pake Pake ini juga udah cukup banget Karena kan cuma handphone Sama dompet aja Esensial Sama tisu Udah itu aja ya kan Kecuali kita bawaan Nalti tuh Bawaannya agak lebih banyak Kurang cucok sih pake ini Karena kurang muat say Bawaannya Oke segitu aja review Dari aku Untuk tas Georgie ini Gimana menurut kalian Tasnya Masih cucok gak Untuk harga pre-life Kayak gini Ini sih Menurut aku Udah good deals banget ya Dan semoga kalian Suka sama videonya Jangan lupa di like Comment and subscribe My youtube channel Buat kalian yang Belum subscribe Buruan di subscribe Karena aku akan Sering bagiin info Seputar Tas Ataupun Mini vlog kali ya Thank you for watching And see you on my next video Bye